Saya maaf pelakunya Dandis, Bapak-Bapak saya terkenakan, saya loko timar, biar dengar dulu, saya tidak mau ada rasis di Tanggoreng Selatan, saya terkenakan nombor baik, saya terkenakan juga Bapak Kapolres, saya terkenakan nombor baik, saya terkenakan itu, saya terkenakan polisnya saya, ya. Udah polisi segera, segera jalan, ambil itu pelakunya. Ambil pelakunya. Jangan lama-lama. Kalau tidak ada, saya pimpin, saya silahkan gampung itu. Sejujurnya. Jangan. Lama sekali kita udah berjalan. Jangan di mati, saya bilang ya, tolong sampaikan pimpinan. Kalau tidak ada yang kasih, malam ini saya pimpin, saya bakar gampung itu, saya siap di pencara. Sejujurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setan air, tampaknya sikap rasis masih merajalela di Indonesia, dan ini dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Sangat disayangkan. Ya, bagaimana bisa orang yang sedang menjalankan doa rosario, tetapi didatangi, diintimidasi. Sekali lagi, ini adalah perilaku rasis yang benar-benar sudah sangat keterlaluan. Bangsa Indonesia ini besar karena keberagamannya, karena perbedaannya. Kami sebagai umat minoritas menyadari bahwa kami adalah bagian yang terkecil di bangsa ini. Tetapi ingat, jangan pernah memandang kami sebelah mata. Kami di NTT ini mayoritasnya adalah umat Kristian Katolik. Tetapi kami menghargai saudara dan saudari kami yang beragama lain untuk menjalankan ibadahnya. Kami memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya kepada mereka untuk menjalankan ibadahnya. Kami tidak pernah memperlakukan mereka dengan cara-cara yang rasis seperti yang ditunjukkan di Tangerang Selatan ini. Tolonglah, jangan sampai rasa sabar kami itu habis. Jangan sampai saudara dan saudarimu di Tanah Timur ini kami perlakukan seperti itu. Sekali lagi, bangsa Indonesia ini besar karena perbedaannya. Mari kita saling menghargai. Mari kita saling menghormati. Jangan kita membuat bahwa bangsa ini adalah bangsa yang terdiri dari satu agama saja. Jangan kita berbuat seolah-olah kita yang paling benar. Agama apapun Anda semuanya sama di mata Tuhan. Tidak ada yang istimewa. Agamamu adalah agamamu. Dan agamaku adalah agamaku. Stop sikap rahsus ini. Jangan lagi terulang. Jangan sampai ada pertumpahan darah hanya gara-gara persoalan agama ini. Mari kita lanjutkan lagi. Tuhan. 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 Selamat malam. Nah, umpam Victor ya, umpam Babakar Setu di Tangerang Selatan, ini terjadi provokasi terhadap mahasiswa-mahasiswi yang sedang melakukan ibadah umat Kristen. Lalu terjadilah pemukulan bahkan pembacokan yang harinya kami laporkan dan dengan korban Aurelia Seril Sica Remarsa Al-Islami. Jadi, beliau-beliau ini sedang melaksanakan ibadah Rosario, lalu datang sejumlah provokasi ya, pada dalam video nanti saya upload. Dan akhirnya terjadi pembacokan dan pengendian, ini tersayat ya, ada berdarah ya, ada luka ringan dan luka berat. Korban satu lagi, sampai saat ini belum bisa kita hubungi karena beliau trauma. Beliau dari Bogor ya, beliau dari jonggol. Laki-laki, umat Islam, dia dari jonggol ingin membantu adik-adik cewek ini memisahkan karena ingin dikeroyok oleh orang-orang tempat. Namun dia jadi korban juga. Kepalanya terbelah oleh pisau. Jadi gimana ceritanya? Jangan, korban. Jangan cerita. Jadi, waktu pengeroyakan itu, saya mengamankan satu orang. Dan setelah mengamankan satu orang itu, satu orang yang saya amankan itu, dicari sama warganya sendiri. Untuk mungkin nggak terima atau apa, sampai menggedor pintu saya. Di situ, saya masih memegangin yang saya amankan itu. Dan nggak lama, yang nggak terima itu dua orang, pekak beradi. Yang membuat senjata tajam dengan, biasa dipanggil Ipul, kakaknya yang, maaf, tangannya satu. Tangannya buntung ya? Iya. Yang adiknya itu bernama Icao. Ipul dan Icao ya? Iya, Ipul dan Icao. Yang menyaksa itu bernama Icao, yang menawa dan membacok itu bernama Icao. Dan itu semua dia menodongkan pisau ke semua orang. Termasuk anak-anak jonggol yang memisahkan kamu itu, kena juga dia? Iya. Oleh si Icao ini? Iya. Awal mula provokasi dilakukan oleh Pak RT yang pakai peci itu ya? Iya, Pak RT. Pak RT, provokasi membanggir keluarga dengan nada keras. Jadi, perlu diketahui bahwa hak-hak masyarakat Indonesia untuk beribadah telah diluni oleh Undang Nada 1895, Pasal 28, dan Pasal-Pasal lainnya. Maka ketika terjadi provokasi dan diskrimatif terhadap agama tertentu, maka ini sangat pelanggar. Pelanggar Pasal 343, Pasal 179 yang termasuk dalam Undang-Undang turunannya. Jadi, di sini jangan ada lagi intimidasi dan pelarangan-pelarangan. Memang negara ini kita mau dijadikan negara komunis. Orang beribadah dilarang-larang. Jadi, artinya di sini, kalau Anda melarang, Anda mengaku orang beragama, tapi Anda melarang orang beribadah, berarti Anda adalah orang-orang komunis. Betul, betul. Dan lagi, kami persaudara timuraya, persaudara timuraya hari ini telah melaporkan ini. Silahkan, Pak Sekir. Ya, mungkin satu saja dari saya, kami minta profesionalis dari pihak kepolisian untuk menangkap para pelaku yang terlibat dengan kasus ini. Tidak terkecuali dia mau RT atau setelah petindahan rusan. Hanya itu saja dari saya. Harus pelaku harus ditangkapkan ini juga. Harus! 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 Tapi secara hukum, ya harus kita tegas gitu. Kami juga ingin supaya kami ini menjadi mata dan telinganya TNI Polri. Supaya dia antara kami dan TNI Polri ini nyatu. Bisa bersinasi dia? Nah, bisa bersinergi diantara kita semua. Jadi saya ingin tolong pelaku ini harus ditangkap secepat mungkin. Saya rasa itu saja, Pak. Untuk sementara ini berapa orang yang sudah ditangkap, Bang? Yang sudah ditahan? Untuk sementara ini berapa orang? Kasetresi menjelaskan, ya? Dalam. Oh, di dalam? Saya selaku ketua peliri, mengimbau. Anak-anak ini dikirim orang tuanya, dibekali doa. Diajarkan nasionalis yang sudah sangat nasionalis. Belajar, kemari, bukan untuk membenci orang. Jadi kami harap diskriminasi ini berhenti. Kami berharap polisi bisa mengambil langkah cepat. Tidak ada diskriminasi. Ada ibadah non-muslim di situ yang kawal muslim, mereka harus jadi korban. Terus pelakunya ini agamanya apa? Jadi tolong, Bapak-Bapak, polisi ini selaku mitra untuk melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Bagaimana kira-kira perasaan kalian? Semisalnya, saudara dan saudari Anda di bumi timur ini kami perlakukan seperti itu. Apakah kalian akan marah? Atau apakah kalian hanya diam saja? Seandainya kami melarang jangan ada sholat. Kami melarang ibadat di masjid ditiadakan. Apakah kalian sedih? Apakah kalian akan merasa kecewa? Kalau kalian merasakan hal seperti itu, sama halnya dengan kami. Ayo, kalau memang Anda belum tahu apa itu toleransi, mari datang bermain di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami akan ajarkan Anda bagaimana cara kita untuk menghargai, cara kita untuk menghormati umat beragama lain yang sedang menjalankan ibadatnya. Entah itu di rumah, entah itu di gereja, ataupun di manapun dia berada, itu haknya dia. Jangan kita berbuat semena-mena. Jangan kita mengintimidasi orang lain. Jangan kita berbuat rasis kepada umat yang beragama lain. Kehidupan dalam umat beragama ini semuanya sudah diatur dalam konstitusi. Kalau kau merasa bahwa kau agama yang paling benar, kau ingin hidup sendiri, jangan tinggal di Indonesia. Ayolah, bangsa kita ini bangsa yang besar kok. Bangsa kita besar ini karena perbedaan. Kenapa masih saja ada okunum-okunum yang seperti ini? Orang lain beribadat, agama lain sudah menjalankan ibadatnya, malah diintimidasi. Sangat disayangkan. Sekali lagi, kami mengundang dengan hormat, kalau kalian belum paham apa itu toleransi, dalam kehidupan umat beragama, untuk memberikan kebebasan kepada agama lain, untuk menjalankan ibadatnya dengan sebebas-bebasnya tanpa ada larangan dari siapapun, mari, datang main di NTT. Liburanlah ke NTT. saksikan bagaimana kerukunan hidup antara umat beragama di Pulau Timur ini. kami di NTT tidak pernah mengganggu saudara dan saudari kami yang beragama lain yang sedang menjalankan ibadahnya. Entah itu agama Muslim, entah itu agama Hindu, entah itu agama Buddha, kami tidak pernah mengganggu. malah di beberapa tempat biasanya kalau umat Kristen Katolik yang sedang menjalankan ibadahnya yang menjadi pasukan keamanan itu malah remaja-remaja dari masjid. Begitupun sebaliknya, itu sekintoleransinya kami di NTT. Hidup kami itu harmonis. Agama apapun Anda semuanya sama di mata Tuhan. Jangan menganggap bahwa agama Anda paling benar. Jangan hidup di Indonesia. Indonesia ini terdiri dari berbagai macam agama, adat, istiadat, suku, ras, golongan dan lain sebagainya. Sehingga kita disatukan dengan bineka tunggal ika. Sekali lagi, jangan sampai batas kesabaran kami orang NTT habis. Ketika kalian selalu memperlakukan saudara dan saudari kami seperti itu. Di tanah timur ini, saudara dan saudari Anda banyak. Meski juga ada di mana-mana. Dan kami pun memberi kebebasan yang sebebas-bebasnya. Entah itu mereka mau menjalankan ibadahnya di rumah, di masjid, atau mungkin ada hajatan. Kami beri kebebasan yang sebebas-bebasnya. Tidak pernah ada intimidasi. Tidak pernah kami memperlakukan mereka dengan cara-cara yang rasis. Semoga saja ini menjadi peringatan yang terakhir kalinya. Jangan sampai terulang kembali dengan saudara dan saudari kami yang ada di tanah rantau, diintimidasi, diperlakukan dengan cara-cara yang rasis ketika mereka sedang menjalankan ibadah agamanya. Mari, buka pemikiran kita. Mari kita lanjutkan lagi. Kalau nggak nanti saya turun, saya pimpin. Makarau, saya pimpin nanti. Ini Alfredon, saya pimpin turun nanti. Tujuk! Kakak, 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 kakak. Tidak usah bahas kebelakang, kakak. Tidak usah bahas kebelakang. Kakak kan ada di Mabes. Kakak ada di Polda. Tolong dikondisikan. Ini rasis nih, kakak. Dia tolong dikondisikan. Kan sudah ada laporannya. Jadi, harus ditindak lanjutin. Kalau nggak, kakak, dia akan bercakap omong, bercakap serang itu kampung malam ini. Semua telpon. Semua telponlah. Malam ini, tidak terima laporan saya, saya serang kampung itu. Selamat malam dari Manokwari, Papua Barat. Saya, Romo Marcus Malar Oesa, Abuna Marcus Malar, Romo Katolik. Di tangan saya, ada Rosario. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan tanggapan, komentar kritis saya, atas situasi yang terjadi minggu malam kemarin di Pemulang. Tepatnya, di kampung Poncol Kelurahan Babakan Pemulang Tangerang Selatan. Yakni terkait dengan penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dipimpin langsung oleh RT terhadap sekelompok mahasiswa Universitas Pemulang yang sedang melaksanakan doa Rosario. Kebetulan sekarang, bulan Maria, bulan Rosario untuk umat Katolik. sebelum saya menyampaikan pendapat saya, pertama-tama saya menyampaikan salam waras, salam makal sehat, salam toleransi, salam bineka tunggalika. saya sebagai seorang imam, seorang romo, sebagai orang Katolik, sebagai kaum minoritas di Republik ini, sangat miris, lagi-lagi miris dengan kejadian yang menimpa saudari-saudara saya, rekan-rekan saya yang sedang menjalankan doa Rosario, lalu diserang, dikeroyok. bagi saya ini adalah suatu tindakan dehumanisasi yang sangat biadab, tidak manusiawi. Oke, kami mengakui bahwa kami minoritas di Republik ini. Tetapi harus disadari juga konsep minoritas dan mayoritas itu, itu amat tergantung lokusnya juga, amat tergantung tempat, di mana. Misalnya di Flores, saya orang Flores, orang Manggarai. Misalnya di Flores, kami Katolik mayoritas. Tapi, pernahkah kamu mendengar cerita bahwa orang Katolik di Flores, di Manggarai, atau Flores lainnya, atau di NTT, ketika umat lain sedang menyelenggarakan kegiatan keagamanya, diganggu, diserang, dikeroyok seperti itu? Tidak pernah, kan? Baru saja, tahun lalu, di Kupang, ketika menyelenggarakan Pesperani Nasional, malah, yang ketua panitia, hajatan religius keagamaan itu, bukan Nasrani, bukan Katolik, malah dia Muslim, dari NU. Dan itu adem-adem saja. Sama juga dalam kontes kami di Papua, saya ini ada di Manukwari, di Kota Injil. Manukwari ini, ada perdanya, Kota Injil. Kota Injil Manukwari. Tetapi, tak pernah ada batasan bahwa di Manukwari hanya khusus orang Kristiani, orang Katolik, orang Kristian. di dekat tempat saya, setiap pagi ada bunyi azan, sore ada azan, siang ada azan, tapi kita tidak pernah mempersoalkan itu. Hari gini, masih saja terjadi ya, yang seperti itu. Bagi saya ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Sangat tidak logis. Apalagi, sang provokatornya adalah RT, perpanjangan tangan pemerintah. Kalau melakukannya RT, bagi saya ini, sangat tidak masuk akal. Artinya apa? Pemerintah menindas rakyatnya sendiri. Ya, sudah saatnya. Terhadap tindakan-tindakan yang tidak manusiawi seperti itu, yang tidak beradab seperti itu. Harus dilawan. Sudah saatnya kaum minoritas bersuara. Saya sangat terganggu dengan berita yang saya lihat sejak tadi pagi sampai dengan malam ini. karena terlalu sibuk. Saya akhirnya baru kesempatan untuk memberikan komentar. Oleh karena itu, atas nama rekan-rekan saya, umat katolik di Pamulang, yang diperlakukan secara tidak manusiawi itu, agar agar sang provokatornya atau siapapun yang terlibat dalam tindakan yang tidak manusiawi itu, ditangkap dan diproses secara hukum. jangan sampai hukum itu hanya berlaku untuk kalangan lemah kaum minoritas. Tapi bagi kelompok yang kuat dan secara kuantitatif mayoritas tidak berlaku. ingat perisi hukum kita adalah equality before the law persamaan dihadapan hukum. Dan saya mohon kepada para pimpinan agama untuk mengedukasi menyadarkan jemaat umat agar sungguh mencintai sesama manusia. Juga menghargai, menghormat, dan memberi ruang kepada semua orang untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Bukankah ini dijamin oleh konstitusi kita? Hak memeluk agama adalah hak asasi human rights yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. di republik ini. Bukankah para pendiri negara ini, the founding fathers, sudah sepakat bahwa negara ini didirikan atas dasar kebinekaan, keanekaragaman. Ini bagi saya sangat tidak masuk akal tindakan-tindakan seperti itu. Hari ini, masih ada yang begitu. Jadi, saya berdoa dan memohon semoga Tuhan sang maharahim mengampuni pelaku dan meneguhkan dan menguatkan iman umat katolik yang kebebasannya dikekang yang ekspresi imannya diganggu bahkan dilarang. Semoga dengan peristiwa ini menunjukkan kepada Anda semakin militan, semakin teguh, semakin kuat dalam imanmu. biarkanlah akhirnya Tuhan yang berperkara bersama Bunda Tersuci Santa Prawan Maria. Demikian komentar saya atas situasi yang sangat memprihatinkan yang terjadi di pemulang Tangerang Selatan. Semoga tidak terulang lagi dan harap pemerintah terutama aparat penegak hukum harus tegas dan berani menindak para pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini. Jangan ada lagi rasis di atas Republik ini. Terima kasih. Salam waras. Salam bina ketunggalika. Salam toleransi dari Manokwari Kota Injil Manokwari Papua Barat. Oke guys. Itu yang terakhir tadi adalah pesan dari Romo Marcus untuk kita semua. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menyadarkan kita untuk pentingnya hidup toleransi di bangsa Indonesia ini. Kita sendiri sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana pernyataan dari Romo tadi yang mengingatkan kita tentang kehidupan bertoleransi di Provinsi Nusa Tenggara Timur di Pulau Flores yang sama sekali kami tidak pernah mengintimidasi agama lain yang sedang menjalankan ibadah agamanya. Karena kami sadar bahwa bangsa ini besar karena perbedaan. Kita semua disatukan dengan Bineka Tunggal Ika dengan Pancasila dengan Konstitusi tetapi sangat disayangkan ketika masih ada oknum-oknum yang memperlakukan dengan cara-cara rasis yang mengintimidasi kami yang agama minoritas ini. Semoga saja pihak kepolisian bisa menangani dan bisa menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya. Jangan sampai tumbuh rasa amarah tumbuh rasa dendam dari kami agama minoritas ketika kami selalu saja diperlakukan seperti itu. Kami juga bisa marah kami juga bisa mengamuk kami juga bisa memperlakukan hal yang sama kepada orang-orang yang telah mengintimidasi kami dan telah memperlakukan dengan cara-cara yang rasis kepada kami. Semoga saja ini merupakan kesempatan yang terakhir kalinya dan jangan pernah terulang kembali. Jika terulang kembali maka kalian akan merasakan bagaimana caranya kami memperlakukan saudara dan saudari kalian di bumi timur ini di Provinsi Nusantara Timur ini dengan cara-cara yang demikian. karena ini sudah sangat keterlaluan sudah berulang kali dan sudah seringkali. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menyadarkan kita. Mari kita harus sadar bahwa negara ini negara Indonesia ini besar karena keberagaman kita harus hidup saling menghargai saling menghormati. Toleransi itu penting. Jangan Anda merasa Anda paling hebat. Jangan Anda merasa Anda adalah segalanya. Jangan Anda merasa bahwa agama Anda adalah agama yang paling benar. Semua agama di mata Tuhan itu sama. Sama mungkin itu saja komentar singkat dari saya dan cuplikan-cuplikan video tadi serta peneguhan yang disampaikan oleh Romo Marcus dari Manukwari bisa menyadarkan kita pentingnya hidup bertoleransi antara umat beragama di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya Sainai dari Provinsi Indonesia Tenggara Timur saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam Toleransi selamat menikmati